Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Salah Tusan Mama yang tergabung dalam relawan kawan Sandi, RKS Bekan Baru mendeklarasikan diri untuk mendukung Sandiaga Uno Maju sebagai calon presiden 2024 mendatang. Selain deklarasi, para relawan juga menggelar aksi sosial. Kami menelitkan Sandiaga Uno. Deklarasi dan aksi sosial relawan kawan Sandi, RKS Bekan Baru digelar di Pasar Rakyat Agus Salim, RKS Bekan Baru, Riau pada minggu 24 Oktober 2021. Ketua relawan kawan Sandi Awalia Rahman atau Maklia mengungkapkan dukungan kepada Sandiaga Uno diberikan kepada sosok Sandiaga Uno yang diyakini dapat bekerja keras serta bekerja cerdas memimpin Indonesia baru pada 2024 mendatang. Karena Pak Sandi itu adalah sosok seorang pemimpin yang cerdas, pekerja keras, dan santun. Kenapa kami adakan di pasar? Karena di pasar ini banyak yang mendukung Pak Sandi dan mereka adalah merakyat. Pendukung Pak Sandi itu adalah orang-orang pasar dan orang talangan menengah. Dan mereka sangat mengagumi Pak Sandi. Sementara itu, salah satu deklarator menyebut sebagai putra daerah Sandiaga Uno dinilai cocok menjadi presiden di 2024. Loyalitasnya dianggap mumpuni untuk memimpin Indonesia ke depan. Pagi ini kami mengadakan deklarasi untuk menukung Pak Sandi, menjadi pemimpin di era baru 2024. Berencana kami semua berencana menukung Pak Sandi untuk ke depannya. Karena Pak Sandi orangnya loyalitasnya bagus, agamanya bagus, orangnya sangat baik. Apalagi Pak Sandi putra daerah, putra pekan baru. Tadi kami bagi-bagi sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Setelah deklarasi, para relawan kawan Sandi juga menggelar aksi sosial membagikan sembako di pasar untuk warga sekitar. Relawan kawan Sandi berkomitmen untuk mendukung Sandiaga Uno maju menjadi pemimpin pada 2024 mendatang. Terima kasih telah menonton!